Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jumpa lagi dengan saya ya video kali ini saya enggak akan mancing tapi saya akan bikinkan kalian tutorial cara membuat rangkaian pancing yang killer buat ikan tawes liar nah sebenarnya rangkaian ini sudah pernah saya buatkan ya untuk videonya tapi bagi penonton yang masih baru masih bertanya ya kebetulan saya jadi saya perbarui videonya biar kalian bisa nonton ya dan tentunya jika kalian merasa channel ini bermanfaat silahkan di subscribe dulu kawan-kawan Oke terima kasih banyak Oke jadi ini rangkaiannya ya saya menggunakan tutup jelly untuk video tester rangkaian ini silahkan cek video sebelum ini ya jadi sudah banyak sekali saya mancing menggunakan rangkaian seperti ini ya dengan target ikan tawes liar Oke kan kawan gak usah lama-lama langsung saja kita ke tutorialnya ya lanjut nah yang pertama untuk alat yang perlu kalian siapkan yaitu ada kail ini kail kotaan biasa ya murah nomor nomor lima jadi harganya ini sangat murah kawan-kawan dan isinya 100 100 biji nah jadi ukurannya seperti ini ya ini nomor lima yang kecil ya kawan-kawan Oke kemudian untuk bahan yang ketua disini saya menggunakan selar pancing nomor 018 jadi besarnya seperti ini Oke sudah kemudian disini juga ada jarum ya ini buat nusuk apa tutup jelinya nanti Hai nah ada timah atau pemberat kemudian juga ada gunting ya biar nanti rangkaiannya menjadi rapi Oke jadi ini tutup jelinya nah ini jeli yang yang biasa dibeli anak-anak ya pasti banyak di warung-warung sekitar rumah kalian oke kawan-kawan langsung kita proses ya angka pertama kita buang dulu jelinya kawan-kawan kita ambil tutup jelinya aja ya bisa dimakan ataupun dibuang juga nggak papa karena ini cukup murah ya harganya cuma 100 rupiah ini mungkin nah ini jelinya Oke kita buang dulu jika kalian suka bisa dimakan ya Nah oke lanjut kita proses dan kita potong untuk kupingannya ini kawan-kawan dengan menggunakan gunting ya usahakan potongannya rapi kawan-kawan biar bagus ya jadi mancingnya kita semangat kalau rapi hai oke sudah nah sudah dipotong ya untuk kupingannya tinggal kita tusuk bagian sini kawan-kawan bagian belakangnya kita tusuk menggunakan jarum sampai benar-benar tembus ya ini supaya eh senar kita pancing bisa masuk ke dalam sini kan kawan-kawan ke dalam tutup jelinya nah oke seperti ini oke sudah kawan-kawan kita tinggalkan dulu untuk tutup jelinya nah waktunya ngikat kail pancing satu persatu nah disini saya menggunakan lima mata kail jadi kita ikat satu persatu ya untuk kailnya kemudian potong senar pancing seukuran dua jengkal lalu ikat kailnya satu persatu ya nah dengan cara seperti ini kan kawan-kawan untuk cara mengikatnya terserah sebisa kalian yang penting kailnya tidak lepas ya kawan-kawan Nah cara saya seperti ini ya perhatikan nah sudah simple ya ini sudah kuat kan kawan-kawan dijamin tidak akan lepas tinggal kita rapikan potong bagian yang sisa benang pancingnya ini ya yang bawah kita potong dulu menggunakan gunting biar rapi oke sudah jadi cara mengikatnya seperti ini ya hasilnya seperti ini kan kawan-kawan oke sudah kalau sudah seperti ini kita ikat sisa yang empat kail ini dengan cara seperti tadi ya sama oke langsung kita percepat ya supaya durasi videonya tidak terlalu panjang nah maka hasilnya seperti ini ya kan kawan-kawan ini sudah saya ikat satu persatu ya dengan cara seperti tadi oke sudah paham ya untuk cara mengikatnya tinggal kita rapikan dulu dan untuk senar pancingnya kita potong kita sama ratakan untuk panjangnya biar mudah untuk cara setting kailnya nanti kawan-kawan jadi kita harus potong ya dengan ukuran sama untuk panjangnya oke kita potong dulu nah sudah tinggal kita masukkan senar pancingnya ke dalam tutup jelly kita masukkan satu persatu ya biar nggak sulit kawan-kawan nah oke untuk kelima mata kail sudah masuk ke dalam tutup jelly ya kawan-kawan maka hasilnya seperti ini oh iya kawan-kawan hampir lupa ya untuk langkah terakhir kita kasih gili-gili di ujung senar ini nanti langsung nyambung ke senar utama ya atau ke senar leader nah oke sudah saya ikat kawan-kawan maka hasilnya seperti ini nah ini dijamin ya rangkaian seperti ini sangat killer untuk target ikan tawes liar jadi kalian nggak usah ragu-ragu ya untuk buat rangkaian seperti ini sudah saya sering sekali buktikan sendiri ya kalau nggak percaya silahkan tonton video saya maceng ikan tawes menggunakan rangkaian ini oke kawan-kawan tinggal kita pasang ke senar leader nya ya jangan lupa dikasih bandul di atasnya seperti ini kita sambungkan langsung ke senar leader atau senar utama jadi penyambung gili-gilinya lalu diatasnya gili-gili ada timah atau timbel kemudian langsung ke senar leader atau senar utama oke jadi seperti ini kan kawan oke ya sudah paham ya untuk cara membuatnya dan dijamin rangkaian seperti ini sangat killer benar-benar killer ya ini bisa sampai kalau rejeki bisa dua sampai tiga ekor yang nyangkut ikannya di rangkaian seperti ini kalau nggak percaya silahkan tonton video saya untuk maceng ikan tawes menggunakan rangkaian ini oke kawan-kawan semoga bermanfaat untuk video hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap salam strike